Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, Selasir Jadi di video kali ini, aku tuh mau share ke kalian Gimana sih caranya aku belajar bahasa Korea Jadi aku mau kasih tips-tips gitu Gimana sih pas aku belajar bahasa Korea Jadi ya, without further ado, let's get started to this video Oke, jadi tips yang pertama adalah Learn how to read and write in Hangul Don't rely with Korean Romanization Because it's not going to help at all Kalian kan tau sendiri kalo misalkan kayak Korean language itu Mereka gak pake alfabet Mereka tuh pake tulisan mereka sendiri Dan menurut aku, in my opinion It's like Korean Hangul is much easier Compared to Chinese character Ataupun kayak Japanese, hiragana, katagana Menurut aku, Korean Hangul itu jauh lebih gampang Dan kalo misalkan kalian itu cuma rely sama romanization Kayak Korean romanization Itu tuh bakal berpengaruh banget di pas kalian kayak pronunciation Kalian pas lagi bicara bahasa Korea Jadi menurut aku itu bener-bener jangan banget deh rely sama Korean romanization Terus kalo aku percaya kok Kalo misalkan kayak kalian belajar at least like 30 minutes a day Dalam waktu kayak less than a month Kalian tuh bakal bisa nguasain Hangul Oke, tips yang kedua itu adalah I watch a lot of Korean reality show Variety show Atau juga dengerin lagu Korea Oke, I will say like Korean drama as well Tapi tuh kayak menurut aku sendiri Korean drama itu, mereka itu tuh gak menggunakan kayak kalimat atau words yang kita biasanya gunain gitu loh Buat sehari-hari gitu Kayak mungkin apa ya Kayak dalam Korean drama itu sedikit beda menurut aku Dan kayak kalo misalkan But it helps as well Tapi aku lebih recommend buat kalian dari reality show atau variety show mereka Karena mereka itu lebih menggunakan kayak kalimat atau kata-kata yang biasanya tuh digunain sehari-hari Nah, kalo misalkan dari lagu sendiri itu Aku belajar banget Belajar banyak banget Kata-kata baru itu kebanyakan dari lagu Karena kalo misalkan aku lagi dengerin lagu gitu Aku jadi kayak Oh, ini artinya apa ya Terus aku langsung nyari Nah, jadi menurut aku kayak lagu itu bener-bener Lagu itu kayak bener-bener berguna buat Kalian itu pas lagi mau belajarin kata-kata baru Dan sedangkan kayak Verity show, reality show, Korean drama itu lebih ngebantu kayak kalimat gitu Kayak kalo misalkan kalian mau ngomong sehari-hari kayak gimana sih Terus tips yang ketiga itu adalah temenan sama orang Korea Nah, mungkin kalo misalkan kalian yang ada di Korea itu agak sedikit susah Kalian tuh mungkin bisa coba kayak dari apps gitu loh Kayak yang mau jadi penpol Atau kan sekarang banyak banget tuh aplikasi-aplikasi yang kayak buat belajar bahasa bareng Jadi kayak I believe like there are a lot of Korean yang mau juga belajar bahasa Indonesia Jadi kayak kalian itu bisa help each other dari apps itu Tapi kalo misalkan kalian lagi di Korea Coba deh kayak punya temen Korea gitu Kadang-kadang tuh kayak setiap Kita tuh suka kayak ada moim perkumpulan gitu Nah, kalian bisa join disitu Atau enggak mungkin kalo misalkan kalian suka nge-gym Kalian bisa ketemu temen baru di gym Kayak kalian suka apa gitu bisa kayak bareng Dan karena menurut aku kayak punya temen Korea itu bener-bener kayak Kalian kan pasti bakalan ngomong sama pake bahasa Korea Jadi menurut aku itu bakalan ngebantu banget Nah, tips ketiga itu juga nyambung ke tips yang keempat Nah, kalo misalkan andaikan kalian mau sekolah bahasa di Korea Aku saranin itu coba cari sekolah yang gak gitu banyak Indonesian ya Kayak jujur kayak pas aku Aku pas lagi sekolah bahasa itu I only have like one Indonesian friend Yang satu sekolah sama aku Tapi itu pun aja tuh dia beda level gitu Dan temen-temen main aku itu juga Waktu itu tuh bener-bener Bukan orang Indonesia gitu Terus habis itu like Most of them can't speak English as well Jadi kayak waktu itu Aku mau gak mau itu kayak ngomong harus pake bahasa Korea Pake bahasa Korea terus Jadi kalian mau gak mau Kayak latihan gitu Apalagi tipe kayak aku Aku tuh orangnya tuh gak bisa diem gitu loh Apalagi misalnya kayak ketemu orang Kayak misalnya aku lagi sama temen aku nih Terus habis itu kayak diem Awkward silent awkward 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 silent gitu Aku bener-bener gak bisa banget Jadi itu biasanya Pasti aku bakalan ngomong Nah, menurut aku itu bener-bener ngebantu banget Jadi ya By the way, aku dulu sekolah di Konkuk University Jadi kalo misalnya kalian mau coba tentang cari sekolah Aku bisa di komen itu Aku bakalan taruh linknya di description box aku below Aku dulu tuh sempet kayak bicarain kok Tentang University Language Program di Korea sama temen aku Jadi kalian bisa cek video itu juga Nah, tips kelima Kalo misalkan kalian itu udah ke Korea gitu Tinggal di Korea sekolah bahasa di Korea Atau enggak Kalian itu mungkin lagi chat Maksudnya kalian dari Indonesia Kalian lewat aplikasi gitu Kalian ke temen-temen kayak yang bisa bahasa Korea Itu menurut aku itu jangan malu Dan coba banyak ngomong Especially kalo misalnya kalian itu sekolah bahasa di Korea Kayak ketika di kelas Berusaha ngomong terus-terusan Jangan kayak diem Sok-sok malu gitu Kayak misalnya kalo misalnya guru nanya gitu kan Jawab aja gitu Karena menurut aku Pas kalian sekolah itu Kalo misalnya kalian tipenya Enggak bisa cari temen di luar sekolah gitu loh Yang bukan susah gitu lah Intinya kayak cari temen orang Korea Menurut aku Di dalam kelas itu adalah Hal yang paling efektif Buat yang namanya ngomong Karena menurut aku itu bener-bener ngebantu aku banget Dan juga jangan males bikin PRnya Mungkin kayak misalnya Sorry Jadi kalo mungkin kayak kalian kira tuh Kalo misalnya orang yang sekolah bahasa itu tuh Super enak gitu lah Cuma ngapain sekolah bahasa 4 jam Habis itu udah lah Nggak ngapa-ngapain jalan-jalan segala macem Tapi enggak Aku sekolah bahasa itu Kayak setiap hari aku pasti ada PR Dan PRnya super banyak Dan juga kayak aku mesti nonton berita Habis itu aku mesti baca berita juga Habis itu aku mesti bikin kayak ringkasannya gitu loh Apa sih Kayak Apa sih ringkasannya Mereka tuh habis itu besok Aku mesti kumpulin ke guru aku Terus kita juga banyak exam Jadi menurut aku Jangan pernah skip your practice Jadi kalo misalnya dikasih PR Harus latihan Jangan bilang Yaudah lah Cuma sekolah bahasa doang Nggak usah practice Juga besok bisa gitu Jangan banget Pokoknya setiap hari At least kalian harus setelah sekolah At least like One or two hours Buat belajar Oke jadi tips selanjutnya Itu adalah getting out of your comfort zone Aku ngerti gitu loh Maksudnya aku sekarang itu udah kayak 6 tahun Ya aku udah 6 tahun gitu tinggal sendiri I mean tinggal di negara lain gitu loh Aku tau kan kalo misalnya Pasti kalo misalnya kalian tinggal sendiri di luar negeri gitu Kalian pengen lah punya temen Indonesian gitu loh Kayak sesama Indonesia Of course kayak walaupun Aku juga punya temen deket dari negara lain gitu Tetep aja kayak kalo misalnya sama orang Indonesia tuh kayak beda gitu loh Beda lah intinya gitu Dan Disini maksud aku aku tuh nggak Bilang kalo kalian tuh jangan temenan sama orang Indonesia I mean like Have friend Selain orang Indonesia juga gitu loh Jadi kalo jangan Jangan masukin ke diri kalian itu Cuma ke temen-temen Indonesia Usahain kalo misalnya kalian juga punya temen dari Nativest Dede Kamsen Korean Friends Jadi jangan cuman kayak Walaupun mungkin aku tau lah Kayak mungkin temenan Masih bareng sama orang Indonesia Temenan deket sama orang Indonesia itu Of course Kayak kalian tuh bakal lebih nyaman lah Namanya juga kayak Feel Homes Maybe ya Kayak bisa dibilang kayak gitu Cuman Kalo misalnya kalian cuma tetep Di satu sisi doang gitu loh Kayak di Indonesia Your comfort zone Kalian itu nggak bakal berkembang sama sekali Jadi menurut aku Jangan cuma temenan sama orang Indonesia Maksudnya kalian tetep lah Kita harus punya temen Indonesia juga gitu loh Tapi menurut aku tetep punya temen Korea Itu juga sangat-sangat berpengaruh banget Karena pertama Nggak cuma Menurut aku nggak cuma kayak Mereka itu Bahkan nggak bantu kalian buat Praktis your Korean Kedua itu Kalian tuh bisa belajar gitu loh Kayak Their culture Kayak Kalian bisa lebih tau lah Kayak Oh ternyata Korea itu lebih kayak gini ya Korea kayak gini ya Dan juga Apa sih kayak Kalian bisa Belajar lebih banyak lah Tentang Korea Dan kalian juga bisa ngerti Cara pandang Orang Korea Dan menurut aku itu sesuatu yang sangat I really like Kayak Especially kayak Aku sekarang kayak temenan Temen deket gitu Dari negara-negara lain gitu It's really fun Like Kayak kita bisa tau gitu loh Cara pandang setiap orang gitu loh Like From other people perspective Like 100% totally different From our culture Jadi kayak menurut aku itu Bener-bener Sangat-sangat menyenangkan gitu loh Dan Ya Itu juga bakal bisa bikin kalian itu Lebih open minded So ya I guess That's all for today's video Aku berharap Kalo misalkan video dari aku ini Itu berguna buat kalian Kalo misalkan kalian masih punya question Atau gimana pun Kalian bisa Comment In the comment section Down below Aku bakal berusaha jawab Pertanyaan kalian semua Dan ya Kalo misalkan kalian punya juga kayak Ide-ide buat next video Jangan lupa juga buat Tulis di comment section down below See ya See you in next video Tame bye Annyeong